Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer meskipun tanpa daun kita bisa membuat kue nokosari yang rasanya enak dan gurih serta cantik ketika dikemas cocok sekali untuk suguhan maupun ide jualan pengisi snack box siapkan wadah bersih dan masukkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 50 gram tepung maizena tambahkan 175 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair setengah sendok teh garam atau menyesuaikan selera kita aduk-aduk bahan kering supaya bisa bercampur rata tuang 1000 ml santan sambil diaduk-aduk penggunaan santan yang sudah direbus terlebih terlebih dahulu akan menghasilkan kue nokosari yang lebih kurih dan lebih bertahan lama tidak cepat basi untuk memudahkan bercampurnya bahan jangan tuang santan sekaligus dengan sebagian santan kita aduk adonan sampai tepung bercampur rata tidak ada yang bergumpal atau bergerindil aduk-adonan sampai bercampur rata dan menjadi adonan yang licin setelah semua bahan bercampur rata tidak ada tepung yang bergumpal atau bergerindil kita masukkan sisa santan lakukan sambil tetap diaduk-aduk sekarang adonan sudah bercampur rata untuk memastikan tidak ada tepung yang bergumpal atau bergerindil kita saring adonan dan ini bisa bagi menjadi dua bagian yang sama banyak satu bagian adonan saya beri pewarna makanan warna hijau muda sedang adonan catunya saya biarkan tanpa saya tambahkan pewarna makanan saya siapkan cetakan kue mangkok kemudian saya oles dengan minyak tipis-tipis sudah selesai dan siap untuk digunakan saya kupas pisang tando yang sudah matang kemudian saya potong-potong dengan ketebalan kurang lebih 1 cm untuk pisang yang digunakan teman-teman bisa memakai pisang jenis lain isi cetakan dengan adonan tidak sampai penuh karena nanti akan kita isi dengan potongan pisang seperti ini teman-teman ya dan lakukan sampai selesai jangan lupa sesekali adonan diaduk-aduk ketika akan dituang ke dalam cetakan supaya tidak ada adonan yang mengendap pada dasar cetakan dan lakukan semuanya dengan lebih cepat selanjutnya kita fokus kue nogosari pada dandang yang sudah dididihkan airnya jika teman-teman merasa potongan pisang tidak terletak pada posisi di tengah cetakan maka kita bisa mengaturnya dengan menggunakan bantuan lidi supaya proses pengukusan berlangsung lebih cepat dan matang bersamaan sisa adonan saya kukus pada dandang kecil setelah dikukus kurang lebih 25 menit kue nogosari pisang sudah matang dan siap untuk diangkat kue kita tunggu dingin baru dilepas dari cetakan ketika kue dingin akan sangat mudah dilepas dari cetakan kita tinggal menekan-nekan cetakan dan kue bisa lepas dari cetakan dengan mudah dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 41 buah kue nogosari jika teman-teman menemui kesulitan dalam melepas kue dari cetakan kita gunakan bantuan lidi untuk melepasnya dan inilah hasilnya teman-teman kue nogosari cetakan tanpa daun yang tampilannya sangat cantik kita lihat bersama tekstur dari kue nogosari ini nah ini terlihat sangat kenyal teman-teman ya mulus dan kenyal meskipun kenyal ini tidak alat tetap empuk dan lembut dan yang sudah pasti rasanya ini gurih supaya tampilannya semakin cantik dan terlihat bersih serta rapi kita bisa mengemasnya dengan mica seperti ini sematkan daun pandan untuk menghiasnya dan ini hasilnya teman-teman ya terlihat cantik dan menarik cocok sekali untuk suguhan dan ide jualan pengisi snackbox terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati